Oke sahabat petani coklat kita akan panen coklat dulu ini lumayan ini sudah panen ketiga panen pertama udah lumayan hasilnya ini coba kita akan panen ketiga buahnya juga udah lumayan banyak ini yang kuning-kuning juga udah lumayan banyak coba nanti kita akan panen ini semua kira-kira ada dapatnya berapa kilo ini lahannya sekitar kira-kira tanamin coklat kira-kira kurang lebih tiga perempat hektare kita tanamin coklat walaupun bukan coklat semua ada pisang ada kelapa sama ada kemuning ini untuk bahan bonsai nanti ini Oke kita coba cek hasilnya seperti apa ya ini buahnya lumayan besar-besar banyak yang kuning banyak yang udah bisa disiap panen itu juga sebelah sana nah ini lebih banyak lagi nih cuma agak tinggi-tinggi jadi kita metiknya pakai genter ini buahnya agak jarang karena sudah dua kali dipanen ini yang ketiga kali dipanen sebenarnya hasilnya juga lumayan coklat ini ada yang masih muda untuk coklat ini agar berbuah tidak tercari apa tidak ada penyakit eh cukup kita semprot pakai micin saya pakai micin untuk menghilangkan semut-semut yang seperti ini ini bukan semut nah ini ini hama ini nanti kita semprot coba pakai micin biasanya bisa hilang ini untuk pemumpukan ke pemumpukan kita pakai pupuk kandang pupuk kandang pupuk kotoran sapi yang sudah matang tentunya terus dibantu juga dengan pupuk NPK ini kita pakai pupuk NPK sama pupuk kandang saja ini ya lumayan hasil dari tiga perantet hektare ini ya lumayanlah untuk biar dapur bisa ngebul oke kita akan coba panen ini kita lihat nanti hasilnya kira-kira berapa kilo nah ini pohon yang tadi sudah dipetik ini satu pohon dapatnya segini padahal ini udah panen ketiga ini lumayan lumayan banyak satu pohon tuh dapatnya lumayan ini yang itu masih belum dipanen masih aduh masih banyak masih masih banyak pohon yang belum dipanen ya lumayan juga ini biasanya kita manen pakai buruh tapi sekarang coba panen sendiri gimana rasanya kalau panen sendiri oke ini nanti kita kupas ini biasanya saya petik satu pohon kupas petik satu pohon kupas biar nanti enggak capek nanti kan kita wadain ke ember ini dari wadain ember ini kita bawa ke depan untuk dicemur coba kita kupas nanti kira-kira penuh enggak satu ember ini ya ini hasilnya yang tadi sudah di kupas ya ternyata enggak penuh sahabat kakau cuma isi setengah ini kalau ember ini isi penuh ini kira-kira kalau udah kering itu beratnya sekitar lima kilo jadi kalau ini penuh terus kita jemur udah kering beratnya dapatnya kira-kira lima kilo sejauh ini kita udah bawa ke depan itu sekitar tiga ember tiga ember sama ini tiga ember setengah berarti sekitar 17 setengah kilo kira-kira kalau dapatnya kering ya kalau sekilo kirasan kisaran harga 20 sampai 25 ribu ya lumayan duitnya sekitar 350 sejauh ini 350 ribu sejauh ini duitnya kita dapat enggak tahu nih perkiraan dapat berapa apa sampai enggak sejuta dapatnya ini kira-kira nanti kita bisa kalkulasi kira-kira dapatnya berapa kira-kira dapat ember udah bisa udah bisa kita bisa perkirakan eh duit yang akan kita dapat oke kita lanjut lagi panen kita panen sendiri karena nggak ngajak buruh hahaha ayo lanjut temen-temen kakau ya ini hasil panen yang tadi eh kira-kira dapatnya 40-50 kg 40 kalau kalau basah nggak tahu keringnya dapat berapa nanti eh kering ya kering kira-kira dapat 40 lumayan hasilnya ini kita biasanya coklat ini panennya setiap minggu sekali kadang seminggu dapat sudah setengah dapat sejuta ya lumayan sebulan dapatlah empat antara empat sampai lima juta untuk lahan yang nggak nyampe satu hektare walaupun sebenarnya perawatannya kita tidak terlalu intens cuma ditanam cuma dipupuk seperti itu aja ya lumayanlah untuk tambah-tambahan nanti ini kita jemur nanti tinggal nunggu sodagar yang datang biasanya ada yang pengepul datang sini beli ini nampung ini biasanya kalau belum kering juga biasanya datang dia langsung borong timbang langsung jual walaupun harganya akan lebih murah karena basah nanti kita kita lihatnya nanti apakah kita jemur sampai kering atau basah-basah ini kita jual oke sahabat kakau mungkin itu dari saya sebenarnya nggak rugi kalau misalnya kita nanam kakau lumayan hasilnya nggak kalah dengan komoditas komoditas lain ya lumayan lah cukup untuk hidup sehari-hari oke itu mungkin informasi dari saya untuk petani kakau yang lainnya tetap semangat terima kasih terima kasih